Presiden Jokowi Dodo Jokohun akhirnya memutuskan membatalkan meresmikan Rumah Sakit Nusantara yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes di Ibu Kota Nusantara atau EKN. Rencananya, peresmian Rumah Sakit Nusantara itu akan diserahkan kepada Kepresiden terpilih Prabowo Subianto. Diketahui, Rumah Sakit Nusantara telah dibangun oleh Kemenkes di EKM sejak 5 bulan lalu. Kendati batal diresmikan, tetapi Jokowi tetap mengunjungi Rumah Sakit Nusantara guna meninjau kesiapan bangunan, ruang rawat inap, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang saat ini sebagian besar telah siap untuk beroperasi. Peresmian operasional Rumah Sakit Nusantara ini pun rencananya bakal diserahkan pada masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini lantaran masih ada sejumlah pekerjaan bangunan di Rumah Sakit Nusantara yang belum tuntas dan masih harus segera diselesaikan. HSQ batal diresmikan oleh Presiden Jokowi, tetapi kunjungan Presiden Jokowi ke Rumah Sakit Nusantara ini telah memberikan semangat baru bagi para dokter dan tenaga medis lainnya yang nantinya bakal bertugas dan mengabdi di fasilitas kesehatan vertikal pertama di EKM. Salah satu dokter di Rumah Sakit Nusantara, Dr. Satria Darmawan mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi telah membangkitkan semangat para petugas medis yang bertugas di Rumah Sakit Nusantara, sehingga mereka pun semakin bersemangat untuk mengabdi dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar kawasan IKN.